Tangan besinya masih ternoda oleh campuran jus merah dan putih. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Otot wajah semua orang sepertinya membeku. Sulit untuk membuat ekspresi lain. Semua orang mempertahankan ekspresi yang sangat dibesar-besarkan. Apakah itu sekte dalam atau sekte luar? Garis pandang semua orang terkunci di sini dan tidak bisa menjauh. Sengaja membunuh seseorang. Hal semacam ini tidak pernah terdengar di turnamen, tapi satu pukulan ke kepala. Sangat jarang. Dang-dang-dang. Bel darurat berbunyi. Kemudian, arena menyala dengan lampu merah. Sejumlah besar penjaga sekte dalam bergegas mendekat. Semua penjaga ini dipilih dari murid luar biasa dari sekte dalam. Setiap dari mereka mengenakan armor dan senjata berkualitas tinggi yang disediakan oleh rumah utama. Sekitar 15 orang bergegas mendekat dan segera mengepung peron. Kemudian mereka dengan cepat membubarkan orang-orang di sekitar peron. Kontestan nomor 998, Su Yun, benar-benar melanggar peraturan. Wasit berteriak keras. Kerumunan yang sunyi mendidih. Wajah banyak orang dipenuhi dengan kengerian, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Orang-orang yang jauh tidak bereaksi. Siapa? Siapa yang melanggar aturan? Seorang pria bertanya pada teman wanitanya dengan kaget. Sepertinya. Sepertinya Su Yun. Teman wanita itu bergumam. Orang-orang mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Mereka mengelilingi arena. Satu persatu, mereka berjingkat untuk melihat ke dalam. Namun, staff sudah membungkus tubuh Su Kuang. Satu-satunya hal yang menarik perhatian semua orang adalah zat lengket merah dan putih di peron. Oh. Banyak gadis dengan kualitas psikologis yang buruk muntah. Seluruh alun-alun menjadi sedikit kacau. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Kemudian, teriakan bernada tinggi terdengar. Diakon telah tiba. Kerumunan secara otomatis berpisah, dan Su Si Long, yang sedang duduk dengan tenang di area istirahat, berjalan mendekat, ditemani oleh para petinggi dan guru. Kulit Su Si Long suram saat dia berjalan. Dia melihat sekeliling dan berteriak, apa yang terjadi? Melaporkan kepada Master, kontestan Su Yun dan kontestan Su Kuang mengalami kecelakaan saat duel. Su Yun secara tidak sengaja membunuh Su Kuang. Wasit dengan hormat berkata kepada diakon. Su Kuang terbunuh. Su Si Long sedikit terkejut. Dia melihat ke samping dan melihat Su Yun berdiri dengan tenang di peron. Mata Su Si Long tidak memiliki riak saat dia memandangnya. Pada saat ini, sekelompok besar orang berjalan dengan Su Dong Fang memimpin. Dia berkata dengan wajah sedih, Paman Si Long, tolong bantu aku. Su Kuang adalah saudara keponakan saya. Hari ini, dalam kompetisi ini, dia dibunuh secara brutal oleh Su Yun dan kehilangan nyawanya. Tolong tegakkan keadilan untuk keponakanmu. Diakon, tolong tegakkan keadilan untuk Su Kuang. Orang-orang dengan Su Dong Fang menangkupkan tinju mereka dan berteriak. Su Dong Fang adalah putra dari sesepuh klan besar rumah utama. Meskipun dia tidak memiliki otoritas dalam keluarga, tetapi identitas tetua klan agung ada di sana. Bagaimana dia berani menyinggung perasaannya? Su Silong dengan cepat membantu Su Dong Fang dan berkata, Jangan khawatir Tuan Dong Fang, saya pasti akan memberi Anda keadilan. Setelah itu, Su Silong menoleh dan menatap dingin ke arah Su Yun di peron. Dia berteriak, bawa dia. Ya, tuanku. Para penjaga di sekitarnya segera bergerak. Berhenti. Saat ini, Su Xin Yue berteriak. Siapa yang menghentikanku? Teriak Su Silong dengan marah. Tuanku, itu murid sekte luar, Su Xin Yue. Su Xin Yue berdiri dari kerumunan dan berkata dengan ekspresi serius, Tuanku, dalam kompetisi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada cedera yang tidak disengaja. Kematian Su Kuang tidak dapat disalahkan pada kakak laki-laki Su Yun. Cedera yang tidak disengaja. Su Silong dengan dingin berkata, Bagaimana ini bisa dianggap sebagai cedera yang tidak disengaja? Mengapa tidak, wasit ada di sana, Dan ribuan mata di sekitarnya telah melihat semuanya dengan jelas. Pada saat kritis ini, Dalam menghadapi bahaya, Siapa yang dapat dengan mudah menarik kembali tangan mereka? Jika tuanku mengalahkan kakak Su Yun hari ini, Bukankah itu melanggar aturan kompetisi? Ekspresi Su Xin Yue tidak berubah. Dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian gadis ini. Dia menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan diaken sekte dalam keluarga Su. Wajah Su Silong jelas sangat jelek. Tetapi aturan kompetisi ditetapkan oleh Patriark. Bagaimana dia berani memecahkannya di depan umum? Dia melirik Su Dong Fang dan berpikir sejenak. Kemudian dia bertanya kepada wasit, Menurut aturan, Apa hukuman pembunuhan dalam kompetisi? Segera mendiskualifikasi dia dari kompetisi, Membatalkan semua hasil, Dan melarang dia mengikuti kompetisi dalam dan luar selama 10 tahun. Wasit jelas tidak mengerti aturan dan langsung berkata sesuai aturan. Sangat ringan. Su Dong Fang terkejut. Aturan ditetapkan oleh Patriark, kata wasit. Su Silong mendengar ini dan wajahnya sedikit berubah. Jika wasit mengatakan ini, maka itu tidak baik. Jika dia mengabaikan aturan di depan umum dan Patriark mendengarnya, Maka dia akan berada dalam masalah besar. Dia tidak mampu menyinggung penatua klan agung, apalagi Patriark. Tapi hal semacam ini harus didorong ke Patriark. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan berkata dengan wajah sedih, Keponakan, aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Kamu harus menahan kesedihanmu. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, Beri Su Kuang penguburan yang layak dan kirimkan sejumlah uang untuk keluarganya. Tuanku, Su Kuang tidak punya keluarga. Dia selalu bersama Tuan Muda Dongfang. Uh, kalau begitu mari kita kubur dia. Iya. Selain itu, segera mendiskualifikasi Su Yun dari kompetisi, Batalkan semua hadiah, dan segera kirim dia kembali ke sekte luar. Su Silong berkata lagi. Iya. Para penjaga menangkupkan tinju mereka dan kemudian naik ke atas panggung Untuk mengumumkan perintah kepada Su Yun. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia melompat dari panggung dan langsung berjalan keluar. Ketika dia melewati Su Dongfang, dia dihentikan olehnya. Masalah ini tidak akan diselesaikan seperti ini. Wajah Su Dongfang tenggelam. Senyumnya yang menawan menghilang tanpa bekas. Sepertinya aku menang. Apa taruhannya masih berlaku? Su Yun bertanya. Tentu saja. Su Dongfang berkata dengan dingin. Su Yun menganggup dan langsung berjalan ke depan. Namun setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan berkata, untungnya, untungnya. Untung, Su Dongfang terkejut. Iya, untungnya, bukan kamu yang naik ke atas panggung. Saat suaranya jatuh, dia sudah jauh. Wajah Su Dongfang memerah dan putih. Itu sangat jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ancaman terang-terangan ini? Su Yun. Su Yun. Di mana saya pernah mendengar nama ini sebelumnya? Su Silong sepertinya ingat dan bertanya, apakah ini Su Yun yang diusir dari sekte dalam? Baik tuanku. Bukankah kecepatan kultifasinya sangat lambat? Setelah delapan tahun, dia masih belum mencapai tingkat ketujuh pemularoh. Bagaimana dia bisa masuk lima puluh besar? Mungkin anak ini beruntung dan mendapat terobosan. Orang-orang di sebelahnya tidak mengerti, jadi mereka hanya mengarang cerita. Apakah begitu? Su Silong berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Aku tidak menyangka Su Yun akan begitu kejam. Dia benar-benar membunuh Su Kuang di depan semua orang. Remaja berambut panjang di kejauhan belum pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan wajah tercengang. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia sengaja membunuh Su Kuang. Qian Ge berkata dengan serius. Sengaja membunuh Su Kuang. Remaja berambut gondrong itu terkejut. Kakak, dia. Kenapa dia membunuh Su Kuang? Aku tidak tahu. Qian Ge menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak terduga. Kita harus berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Ya, kakak laki-laki. Di sisi lain, Su Guimu dan yang lainnya sudah ketakutan sampai-sampai mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Sial, anak ini sangat gila. Dia benar-benar membunuh seseorang di tengah kompetisi. Di masa depan. Di masa depan. Jangan memprovokasi orang ini lagi. Dia benar-benar orang gila. Orang gila. Patriark melindunginya. Tentu saja, dia bisa membunuh tanpa pandang bulu. Kakak laki-laki. Kita, kita harus berhati-hati di masa depan. Sekelompok orang tergagap. Langkah Su Yun benar-benar mengejutkan Sekte Dalam dan Luar. Ketenarannya menyebar jauh dan luas. Ketika Sekte Luar melihat Su Yun, ada semacam ketakutan di hati mereka. 32. Meskipun dia telah mengalahkan Su Kuang, dia telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki Sekte Dalam. Ini adalah rencana awal. Namun, Su Yun tidak menyesalinya. Rencananya bisa diubah, tapi prinsipnya tidak bisa diubah. Karena lawannya telah membunuhnya, dia tidak bisa berbelas kasih. Saat dia memasuki Sekte Iblis, sifat Iblis sudah tertanam di tulangnya. Bahkan jika dia terlahir kembali, tidak mudah untuk mengubahnya. Lupakan saja, karena aku tidak bisa memasuki Sekte Dalam Keluarga Su secepat itu, tidak masalah. Su Yun menerimanya, tapi saudara Yue yang berbeda. Mereka terus menghibur Su Yun, yang membuat Su Yun tersenyum pahit. Setelah memastikan bahwa Su Yun memang baik-baik saja, kedua bersaudara itu pergi. Setelah Yue yang bersaudara pergi, Su Yun tidak menunda lagi. Setelah menghitung waktu, Heavenly Crystal akan dipulihkan dalam 10 hari. Dia segera mengambil sarung pedang tanpa batas dan segera pergi ke toko untuk mencari penjaga toko tua itu. Setelah membeli seekor kuda jantan, dia bergegas keluar dari keluarga Su dan langsung pergi ke Mirror Lake Town. Dia masih memiliki 2354 koin roh. Setelah membeli beberapa bahan yang diperlukan dan pedang hijau, Su Yun bergegas ke perbatasan Juelian. Apakah itu keluarga Su, keluarga Bai, atau sekte pedang abadi? Mereka semua berasal dari benua Beladiri Langit. Ada sangat sedikit negara di benua langit Beladiri. Bahkan jika ada sebuah negara, itu seperti keluarga Su atau sekte pedang abadi. Itu hanya kekuatan, tapi namanya berbeda. Perbatasan Juelian adalah ujung dari area ini. Daerah ini tidak berada di bawah jurisdiksi kekuatan apapun. Itu jarang penduduknya dan dipenuhi dengan binatang iblis. Di perbatasan Juelian, ada danau kebencian. Danau itu gelap dan tak berdasar. Di tengah danau, ada sebuah tempat bernama Heart Island. Tempat ini suram dan menakutkan. Tidak ada yang datang ke sini. Su Yun berdiri di tepi danau dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia melihat danau gelap di sisi kanan beriak. Melihat ini, dia melompat ke danau tempat riak itu berada. Begitu dia memasuki danau, penglihatannya menjadi gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun, dia dengan cepat mengulurkan kedua tangannya dan meraih monster aneh yang terlihat seperti hantu. Warnanya benar-benar hitam. Huala huala. Benda ini dipegang oleh tangan Su Yun. Itu segera meronta dan danau beriak. Saat itu, dia mendengar Su Yun tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari danau dan dari mulutnya keluar kata-kata aneh. Setelah monster itu menciumnya, anehnya dia tidak meronta. Setelah diam beberapa saat, ia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyeret Su Yun ke arah pulau. Nyatanya, bahasa yang diucapkan Su Yun bukanlah bahasa misterius, tapi bahasa yang biasa digunakan oleh penggarap iblis di benua iblis. Benua iblis menakutkan dan misterius, dan orang-orang di benua bela diri langit hampir tidak akan pergi ke sana. Di benua iblis, bahasa kultifator iblis adalah bahasa umum dari semua makhluk iblis. Terlepas dari apakah itu manusia atau monster, mereka semua bisa menggunakannya. Su Yun hanya meminta kura-kura setan hitam untuk membawanya ke kura-kura setan hitam. Kura-kura iblis hitam dapat memahami bahasa iblis, dan melihat bahwa Su Yun dapat berbicara bahasa iblis, ia memperlakukannya sebagai pembudidaya iblis, dan setuju. Setelah memasuki Hairless Heart Island, Su Yun tidak berani masuk ke tengah pulau. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan bahan yang dia beli di Mirror Lake Town dan mulai menggambar susunan aneh di tanah. Di dalam Sekte Pedang Abadi Di tengah jade Crystal Palace yang mengambang, seorang wanita dengan rambut panjang sehitam tinta, kulit seputih salju dan tulang seperti batu giok sedang duduk di depan cermin bundar besar, matanya terpejam. Alis wanita itu terjalin erat, dan ekspresinya sangat serius. Dia mengangkat jari-jarinya yang seperti batu giok dan menjepit rambut yang sangat halus dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang ramping. Dengan aktifasi kiroh mendalamnya, rambut, yang sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, segera terbungkus dan memancarkan lingkaran cahaya putih redup. Hua! Pada saat ini, cermin bundar di depan wanita itu tiba-tiba memantulkan cahaya biru tua, dan sejumlah besar garis muncul di cermin bundar besar itu, tersusun menjadi pola yang aneh. Melihat lebih dekat, itu adalah peta area jewelian yang mengesankan. Wanita itu menjentikan jarinya, dan rambutnya segera berubah menjadi cahaya biru dan membentur cermin bundar. Kemudian seberkas cahaya melesat ke langit, langsung ke awan, dan cermin bundar menjadi kabur, dan pola di atasnya tidak terlalu jelas. Siapa yang kamu cari? Suara yang agak serah keluar. Wanita itu melihat ke samping dan melihat seorang wanita agak tua mengenakan pakaian ahli pedang merah berjalan masuk. Sian Li menyapa tetua klan agung. Wanita itu dengan anggun membungkuh, dan setiap gerakannya penuh keindahan. Tetua ketiga, kamu tidak harus bersikap sopan. Tetua klan agung melihat ke cermin bundar, apakah ini salah satu teknik terkenalmu, teknik pelacakan 10.000 mil. Ya, Long Sian Li mengangguk, cermin bundar ini mengandung kekuatan kehampaan yang tak ada habisnya. Jika ada media, ia dapat dengan mudah menangkap semua target dalam jarak 10.000 mil. Siapa yang kamu tangkap? Pencuri yang mencuri Heavenly Crystal. Long Sian Li berkata. Oh, Anda punya media untuknya, tanya tetua klan agung. Selama pertempuran sengit hari itu, saya memanfaatkan keadaannya yang tidak siap dan menggunakan pedangki saya untuk memotong sehelai rambutnya. Penatua Feng terluka parah, dan dengan rambutnya yang bertindak sebagai media, saya menyerah untuk mengejarnya. Titik. Jika tidak, bagaimana seseorang dengan basis kultivasi yang rendah dapat melarikan diri? Long Sian Li berkata dengan acuh tak acuh. Tetua klan besar mengangguk, para murid yang melakukan kontak dengan pencuri semuanya mengatakan bahwa pencuri itu menggunakan penyamaran dan tidak mengetahui wajah aslinya. Sekarang, hanya Anda dan Penatua Feng yang telah melihatnya, tetapi Penatua Feng masih belum pulih dari luka-lukanya. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Penatua Long. Kristal surgawi sangat penting bagi sekte, jadi saya harap Anda dapat mengembalikannya secepat mungkin. Saya mendengar bahwa orang-orang dari sekolah Ming Ying juga menerima berita tentang penampilan Heavenly Crystal. Kita harus mengambil Heavenly Crystal sebelum mereka menemukan pencurinya. Penatua klan hebat, yakinlah. Suara mendesing. Pada saat ini, cermin bundar yang kacau tiba-tiba mengeluarkan suara ringan. Kemudian, bayangan kabur itu menghilang, dan polanya berangsur-angsur menjadi jelas. Sebuah titik muncul di polanya. Keduanya berbalik dan mata mereka tertuju padanya. Titik. Uci. Suyun, yang sedang memegang pedang birunya, menebas murid pemular roh tahap ke-9, anjing haus darah. Dia menghela nafas lega dan mengulurkan tangan kesusunan di bawah kakinya. Kemudian, Arai berhenti mengaktifkan. Setelah memotong anjing yang haus darah itu, dia mengeluarkan inti iblis di dalamnya dan mencernanya. Kiroh di dalam nukleus dipindahkan ke tubuhnya dan meningkatkan kultifasinya. Hanya iblis yang memiliki inti iblis, dan hanya inti iblis yang dapat dikonsumsi secara langsung. Ini juga alasan mendasar mengapa iblis di benua iblis pada umumnya kuat. Mereka tidak perlu berlatih keras, mereka hanya perlu terus-menerus membunuh dan melahap inti iblis. Dibandingkan dengan kultifasi, menelan inti iblis sangat cepat. Namun, cara ini juga dibarengi dengan bahaya yang tak terukur. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka bisa dibunuh oleh setan. Arai di bawah kakinya disebut, Demon Attracting Arai. Penataannya sangat sederhana. Dia bisa menyesuaikan inti iblis yang dia beli di mata Arai untuk melepaskan Demon Aura. Itu bisa menarik hingga murid pemula roh tingkat ke-10. Karena faktor iklim dan lingkungan, banyak setan lahir di pulau itu. Arai penarik setan dapat menarik beberapa setan di sini untuk suyun berburu dan melahap inti setan untuk meningkatkan kultifasinya. Ini jauh lebih cepat daripada berlatih keras untuk meningkatkan kultifasinya. Tentu saja, sisi negatifnya adalah terlalu berbahaya. Waktu sangat ketat, meskipun berbahaya, itu tidak masalah. Setelah mencerna inti iblis, suyun sekali lagi mengaktifkan larik dan melepaskan aura iblis. Jika Demon Aura kuat, maka Demon yang tertarik akan menjadi kuat. Jika Demon Aura lemah, iblis yang lebih kuat akan menolak dan yang lebih lemah akan menyerbu. Jika dia menarik lebih dari satu inti iblis pada saat yang sama, dia harus segera menutup barisan, menyelam ke dalam danau dan bersembunyi, lalu pergi ke darat. Yang terbaik adalah mencerna sepuluh inti iblis sehari. Jika dia mencerna terlalu banyak inti iblis, dia akan dengan mudah dilahap oleh Demon Aura, membuatnya sulit untuk mengendalikan pikirannya. Untuk menghadapi iblis, suyun bersikeras menggunakan teknik pedang dasar dan kiroh yang mendalam. Dia mencoba memaksakan niat pedang kecil, tapi itu tidak mudah. Setelah dua hari berlatih terus-menerus, dia memiliki sedikit pemahaman. Setiap kali tetua pedang keluar, dia harus mengkonsumsi banyak kekuatan roh, yang dapat dengan mudah membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membimbingnya secara kasar, sisanya terserah suyun untuk dijelajahi. Baru pada hari ke-6 suyun mampu sepenuhnya melepaskan niat pedangnya. Namun, niat pedangnya lemah dan tidak bisa melukai musuh. Itu hanya bisa membuat pedang hijau di tangannya lebih tajam. Hal-hal seperti mengubah niat pedang menjadi pedang ki bahkan lebih sulit. Namun, begitu niat pedang terbentuk, dia akan memiliki kualifikasi untuk berlatih pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Suyun tidak sabar dan berencana untuk segera mulai berlatih ilmu pedang. Namun, pedang pertama dari seni pedang tanpa batas tidak dapat dikuasai dalam semalam. Menggunakan niat pedang untuk mengendalikan pedang hijau bukanlah hal yang biasa. Sepertinya aku harus mengambil benda itu terlebih dahulu sebelum berlatih. Dengan benda itu, kecepatan kultifasiku pasti akan meningkat pesat. Suyun berpikir. Namun, saat ini, penting untuk memiliki senjata yang cocok. Pedang hijau di tangannya hanyalah produk cacat. Itu tidak lebih kuat dari pedang berkarat sebelumnya. Itu tidak memiliki nilai. Berbicara tentang nilai, benua langit bela diri memiliki klasifikasi yang unik. Sebagian besar harta diklasifikasikan sebagai putih, hijau, ungu, roh, tak tertandingi, yang, surga, suci, abadi, dan ilahi. Setiap kelas dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah. Biasanya, mereka yang tak tertandingi dan di atas sudah bisa disebut harta langka, dan semua orang akan memperebutkan mereka. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan Limitless Sword Seat membukanya, dan melompat masuk. Dentang. Suara pedang bergema di telinganya. Kemudian, pemandangan di depannya berubah. Adegan mengerikan Pulau Hati Iblis segera berubah menjadi Jalan Batu Giyok Putih dengan Ki Abadi. Jalan itu tampak mengambang di langit. Tidak mungkin untuk mengetahui jaraknya, tetapi pada akhirnya, ada sebuah istana besar. Jalan Giyok Putih lewat di kedua sisi. Itu adalah pemandangan yang ajaib. 33. Apa yang sedang terjadi? Suara tetua pedang muncul dari seni pedang tanpa batas. Siapa yang membuka selubung pedang tanpa batas? Ini aku. Su Yun menjawab. Anda. Tetua pedang terkejut dan segera berkata, Kamu bocah. Kamu bahkan bukan murid perantara roh tahap pertama. Beraninya kamu memasuki sarung pedang tanpa batas. Apakah kamu mencari kematian? Aku sudah mengolah niat pedang. Kamu sudah mengembangkan niat pedang. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Penatua pedang tertegun lagi dan lagi. Dia tidak bisa mempercayainya. Su Yun mengangkat pedang hijaunya dan mengaktifkan kiroh mendalamnya. Dia mengaktifkan niat pedang dan membungkus pedang di tangannya. Niat pedang meluap seperti kabut putih dan menutupi tubuh pedang. Itu membuat pedang biasa ini terlihat tajam. Melihat ini, tetua pedang terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Ambil pedang yang bisa aku gunakan. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, untuk membunuh. Bunuh. Penatua pedang tidak bisa berkata apa-apa. Dia menghela nafas dan berkata, Yah, karena kamu ingin mengambil pedang, aku akan mengajarimu beberapa. Kamu harus hati-hati melihat pedang di depanmu. Pedang Dao. Su Yun melihat jalan batu giyok putih di depannya. Dia melihat bahwa pagar di kedua sisi jalan batu giyok putih sebenarnya terbuat dari pedang dewa yang ramping. Garis dari setiap pedang sangat seragam, dan mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas dan kehendak pedang yang tak terbatas. Pedang di jalan adalah pedang anak. Pedang di istana adalah pedang ibu. Adapun lima pedang dewa, bahkan tidak memikirkannya. Biasanya, untuk dapat menaklukkan pedang ibu adalah hal yang luar biasa. Karena kamu membutuhkan pedang untuk membunuh, maka pedang pertama di depanmu akan menjadi targetmu. Yakinlah, bahkan pedang anak paling biasa sejuta kali lebih kuat dari pedang patah di tanganmu. Bagaimana caraku menaklukkannya? Ambil saja. Tetua pedang berkata. Ambil itu. Mata Su Yun sedikit menyipit saat dia menata pedang tajam di sisi kanan depan. Pedang ini ramping dan memiliki warna biru muda. Gagang pedang agak panjang dan badan pedang diukir dengan tanda naga spiral. Itu tampak mengesankan. Pedang naga terukir. Nama baik. Su Yun melihat nama itu melayang di depan pedang dan berbisik. Dia mengulurkan tangannya ke arah pedang. Hei nak, yang kiri lebih mudah. Tetua pedang sepertinya ingat dan buru-buru berkata. Tapi sudah terlambat, tangan Su Yun sudah menyentuh pedang. Dia menarik dengan kekuatan besar. Retakan. Sebuah suara lembut terdengar. Jantung tetua pedang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Su Yun juga melihat pedang itu dengan gugup, menunggu dengan waspada apa yang akan terjadi. Namun, pedang naga terukir tidak memiliki reaksi apapun. Lingkungan sekitar masih tenang dan hening, tanpa riak atau gelombang. Kamu sudah menaklukkannya begitu saja. Su Yun bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Setiap pedang memiliki roh pedangnya sendiri. Temperamen mereka berbeda, dan cara mereka mengenalimu juga berbeda. Pedang ini cukup unik. Sepertinya aku pernah melihat pedang ini sebelumnya. Ah, dampaknya tidak banyak. Lagi pula, terlalu banyak waktu telah berlalu. Penatua pedang berkata setelah berpikir keras untuk beberapa saat. Huo. Tiba-tiba, raungan naga banjir keluar dari pedang. Setelah itu, Eng Raffet Dragon Blade meninggalkan tangannya dan terbang ke langit. Itu berubah menjadi naga banjir raksasa dan menerkam ke arah Su Yun. Naga banjir membuka mulutnya dan menyerbu dengan momentum yang tak terbendung. Perubahan mendadak terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ini hanya pedang bawahan, jadi bagaimana bisa memiliki aura yang begitu mengejutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Tetua pedang meraung. Dia tidak percaya bahwa pedang ini benar-benar memiliki aura yang begitu mencengangkan. Melihat naga banjir besar ini menerkam, orang biasa pasti sudah berlutut di tanah dan menggigil. Su Yun berpengalaman dan berpengetahuan luas. Meskipun tubuhnya tidak terbiasa, dia masih mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menggerakkan tubuhnya yang sedikit kaku dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, tempat ini sempit dan tidak ada jalan di kedua sisinya. Kesamping, dia tidak bisa melihat dasar jurang. Di mana lagi dia bisa mengelak. Naga banjir besar menerkam udara kosong. Itu mengayunkan ekornya dan mengenai tubuh Su Yun. Namun, Su Yun tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya. Sebaliknya, saat dia dipukul, otaknya kesakitan. Semangatnya langsung runtuh dan pikirannya secara paksa diseret ke ruang yang aneh. Kalau begitu, ruang di sekitarnya sangat gelap. Su Yun tidak tahu di mana dia berdiri. Dia hanya melihat bahwa di depannya, ada naga banjir besar yang panjangnya puluhan kaki. Ini bukanlah dunia di dalam sarung pedang tanpa batas. Sepertinya lebih seperti bagian dalam pedang naga terukir. Naga banjir besar berkeliaran di awan. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan membuka mulutnya yang besar dan meraung ke arah Su Yun. Raungan sedi bergema di keempat arah, langsung menyerang jiwa dan hati. Pada saat ini, Su Yun merasakan jantungnya berdetak kencang. Itu sangat tidak nyaman, terutama jiwanya. Seolah-olah naga banjir memukulinya dengan keras, hampir roboh. Dia mengatupkan giginya dan menjaga pikirannya. Dia tidak berani bersantai sedikitpun. Begitu dia santai, semangatnya akan runtuh, pikirannya akan kosong, dan dia akan menjadi gila. Raungan naga banjir berlanjut seolah tidak akan berhenti. Gelombang keputusasaan meningkat. Tunggu, tunggu, berat, sepertinya ini ujian pedang untukmu. Jika Anda bahkan tidak bisa menaklukkan pedang pertama, bagaimana Anda bisa mengendalikan jutaan pedang? Penatua pedang dengan cemas berteriak. Aku tidak bisa bertahan. Mata Su Yun tiba-tiba berubah menjadi merah jingga. Semburan kekejaman merembes keluar. Dia tidak bergerak bahkan setengah inci. Dia berdiri di depan naga banjir, tidak bergerak seperti gunung. Tidak peduli berapa banyak meraung, dia tidak gemetar. Nyeri. Putus asa. Ketidakberdayaan. Perasaan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia dengan keras kepala bertahan dan tidak mau menyerah. Akhirnya, raungan naga banjir perlahan melemah. Suara itu berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan gelap gulita dan menakutkan di sekitarnya juga berangsur-angsur menghilang. Ruang di sekelilingnya berubah. Su Yun merasakan matanya bergoyang. Ketika dia melihat lagi, dia sudah kembali ke Pulau Wansin. Dia merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Semangatnya sangat lemah. Namun, di depannya, ada pedang ramping. Pedang naga terukir. Harta karun tingkat hijau tingkat tinggi. Itu berisi kemampuan serangan roh yang aneh. Bagus. Haha. Bocah. Kamu telah berhasil menaklukkan pedang bawahan. Luar biasa. Haha. Suara gembira tetua pedang keluar. Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Dia berdiri dan mengeluarkan pedang. Saat tangannya menyentuh gagang pedang, dia merasakan semangatnya meningkat dan banyak pulih. Jadi pedang ini adalah pedang yang bisa menyerang jiwa orang. Semakin kuat jiwaku, semakin kuat. Su Yun dengan hati-hati melihat pedang itu dan menghela nafas dalam hatinya. Jangan berpuas diri. Masih banyak pedang dewa dalam sarung pedang yang menunggu untuk kamu ambil. Ada pun berapa banyak pedang yang bisa anda ambil. Dot itu tergantung pada usaha anda sendiri. Kata tetua pedang. Aku mengerti. Tapi yang perlu kulakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanku. Kata Su Yun. Tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa mengendalikan pedang dewa? Mencabut pedang ini sudah cukup sulit. Seberapa sulitkah untuk pedang lainnya? Memikirkan hal ini, mata Su Yun berkilat penuh tekat. Memegang pedang naga terukir, dia berjalan menuju bagian dalam pulau Wansin. Apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Saat Su Yun berbicara, dia melompat masuk. Saat ini, niat pedang yang dilepaskan ke pedang naga terukir hanya bisa membuatnya tetap di udara untuk waktu yang singkat. Jika dia ingin menggunakan pedang untuk membunuh musuhnya, itu jelas tidak cukup. Ada banyak setan di pulau Wansin. Ada setan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Su Yun tidak berani masuk lebih dalam. Dia hanya bisa mendekat untuk menjelajah. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari setan dan mencari beberapa bahan. Bunga kabut iblis, tumbuh di tempat berkumpulnya ki iblis. Itu dapat melepaskan sejumlah besar ki iblis beracun untuk menyerang makhluk di dekatnya. Batu bela iblis dapat mengasimilasi ki roh mendalam di dekatnya dan mengubahnya menjadi ki iblis yang hanya dimiliki oleh pembudidaya iblis. Cabang absolute di menteri, bahan yang bagus untuk menggambar arai setan. Su Yun dengan hati-hati mencari. Langkah demi langkah, dia sangat berhati-hati. Penatua pedang bingung. Dia juga monster tua yang telah hidup lama sekali. Namun, dia tidak bisa melihat menembus Su Yun, yang belum genap berusia 20 tahun. Dia tidak mengerti mengapa Su Yun datang ke tempat berbahaya seperti itu. Sungguh anak yang aneh. Penatua pedang bergumam. Kemudian, dia kembali ke Limitless Sword Arts. Dua hari kemudian, setelah melalui banyak kesulitan, Su Yun akhirnya menyelesaikan daftar materi yang ada di pikirannya. Dia mengambil materi yang dia peroleh dari pulau Wansin dan langsung meninggalkan pulau itu. Dia menuju barat daya menuju Sekte Gujuesin. 34. Sekolah Gujuesin adalah sekolah tua yang telah ada selama ribuan tahun. Aura roh orang-orang di sekolah itu tirani dan ganas. Aura roh mereka condong ke arah, Scarlet Star Spirit Aura. Ketika para pembudidaya yang kuat melepaskan aura roh mereka, mereka benar-benar dapat membakarnya dan mengubahnya menjadi api ilahi yang membakar sekeliling. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Mendalam spirit ki setiap orang berbeda. Sekte Gujuesin, karena metode kultivasi yang mereka praktikan, memiliki temperamen buruk. Mereka memiliki banyak dendam dengan sekte lain. Dikatakan bahwa para murid dari Sekte Gujuesin sering mengandalkan kekuatan mereka untuk menggertak rakyat jelata di dekat sekte tersebut. Akibatnya, reputasi Sekte Gujuesin menjadi sekte terburuk di wilayah Juelian. Karena itu, setiap kali sekolah Gujuesin merekrut murid, jumlah orang yang masuk ke sekolah itu sangat sedikit. Ditambah dengan kebencian dari sekte lain, ukuran sekolah menjadi semakin kecil. Tapi meski sekolah Gujuesin tidak populer, masih banyak orang yang memperhatikannya. Itu karena mereka memiliki harta yang membuat orang mengeluarkan air liur. Batu Abadi Rumor mengatakan bahwa objek ini dapat meningkatkan bakat dan kecepatan kultivasi seseorang hingga ribuan mil. Itu adalah harta yang dirindukan setiap kultivator roh bahkan dalam mimpi mereka. Namun benda tersebut berada di tangan kepala sekolah. Orang hanya bisa melihatnya, tetapi mereka tidak berani menyentuhnya. Hari ini, di depan gerbang sekolah Gujuesin, ada dua antrean panjang orang. Antrean itu sampai ke kaki gunung. Di tengah barisan, ada tim kecil yang terdiri lebih dari selusin pria dan wanita. Orang-orang ini membawa pedang berharga di punggung mereka dan mengenakan pakaian ahli pedang. Setiap dari mereka memiliki jejak pedang emas di dada mereka. Mereka terlihat sangat mengesankan. Orang-orang dari sekte pedang abadi. Meskipun kekuatan sekolah Gujuesin tidak buruk, dibandingkan dengan sekte pedang abadi, mereka memucat jika dibandingkan. Tim kecil yang terdiri dari lebih dari selusin murid elit ini dipimpin oleh seorang pria muda dan seorang gadis muda yang mengenakan gaun pemimpin pedang putih dan kerudung tipis. Rambut gadis muda itu seperti tinta. Tubuhnya ringan dan anggun. Dia tampak lembut dan menyedihkan. Dari jauh, dia tampak seperti teratai putih yang lembut. Pria muda di sebelahnya memiliki alis tajam dan mata berbintang. Dia luar biasa tampan. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan senyum di wajahnya, dia berjalan maju. Yan San, kamu adalah murid favorit Pena Tua Agung. Kamu juga fokus sekteku. Hari ini, aku membawamu keluar untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Ketika kamu melihat Patriark Sekolah Gujuesin, jangan panik. Kamu dapat menunjukkan sikapmu yang mengesankan. Di depan sekte pedang abadiku, kamu hanyalah sebuah sekte kecil. Pria muda itu berkata dengan sungguh-sungguh kepada gadis itu. Aku akan mematuhi perintah Tetua Klan Kesebelas. Bai Yan San berkata dengan lembut. Suaranya, yang terdengar seperti gemericik mata air, benar-benar menyegarkan. Haha, Yan San, kamu tidak harus bersikap sopan. Jangan memandangku sebagai Pena Tua. Aku tidak setua itu. Aku dipanggil Xiao Seng Ming. Kamu bisa memanggilku Seng Ming. Tetua Klan muda dari sekte pedang abadi tidak mengudara. Dia berbicara terus terang dan bebas, tetapi matanya terbakar saat dia melihat Bai Yan San. Yan San tidak berani. Bai Yan San berkata dengan ringan. Xiao Zeng Ming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang terus bergerak maju. Saat mereka mendekati gerbang sekolah Gu Siesin, Tetua Ketiga dan Tetua lainnya sudah menunggu di sana. Tetua Xiao Sekte pedang abadi telah memberkati kami dengan kehadiranmu. Itu benar-benar membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Maafkan kami, maafkan kami. Pena Tua ketiga dari sekolah Gu Siesin berteriak keras. Tetua terlalu sopan. Xiao Zeng Ming menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Hari ini, saya di bawah komando Tetua Sekte saya untuk meminjam sesuatu dari Sekte Mulia Anda. Saya tidak tahu apakah Patriark Sekte Anda ada di sini. Saya ingin berbicara dengan Patriark Anda secara pribadi. Setelah kata-kata ini, wajah beberapa Tetua menjadi jelek. Seberapa arogan kata-kata ini. Ini untuk mengatakan, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Biarkan Patriark Anda datang dan berbicara dengan saya. Mereka berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Pedang Abadi akan memperlakukan mereka dengan sopan, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan bersikap kasar. Para murid yang menunggu di samping sudah terbakar amarah, tetapi kultivasi para Tetua tinggi, jadi mereka diam-diam melepaskan teknik hati yang tenang untuk menenangkan para murid yang sudah marah. Haha, Penatua Xiao terlalu sopan. Ayo, 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 masuklah. Patriark sedang menunggumu di aula utama, tolong ikut aku. Penatua ketiga menahan amarahnya dan memasang senyum yang menyenangkan. Xiao Zhengming tidak sopan. Dia tertawa dan melangkah masuk. Ini terlalu banyak. Sekte Pedang Abadi begitu sombong. Siapa yang memberitahu Sekolah Gu Siesin saya lebih rendah dari Sekte Pedang Abadi? Para murid saling berbisik. Segera, Xiao Zhengming memimpin murid Sekte Pedang Abadi ke aula utama Sekolah Gu Siesin. Pada saat ini, sesepu agung, sesepu kedua, dan Patriark sudah duduk di dalam. Salam untuk Tai Zhangmen, Great Elder Yuan, dan Second Elder Liu. Xiao Zhengming melangkah maju dan menyapa orang banyak. Dia tidak budak atau sombong. Penatua termuda dari Sekte Pedang Abadi telah datang ke wilayahku. Aku tidak tahu untuk alasan apa. Sang Patriark, Tai Zhangmen, berkata dengan enteng. Suaranya dalam dan berat. Hanya dengan mendengarkan suaranya, ada perasaan tertindas yang membuat orang sulit bernapas dan aliran darahnya tersumbat. Jika orang biasa mendengar ini, mereka akan langsung berlutut. Ini hanya masalah kecil. Saya harap semua orang di Sekolah Gu Siesin akan bekerja sama. Bekerja sama. Tai Zhangmen mengerutkan kening. Iya. Xiao Zhengming berkata, Aku di sini atas perintah Tetua Agung untuk meminjam sementara harta berhargamu, batu abadi. Saya harap Anda tidak akan menolak. Setelah dia mengatakan ini, Allah menjadi sunyi. Seolah-olah tidak ada suara nafas. Tai Zhangmen mengenakan jubah kuning diok emas. Janggutnya agak putih, dan matanya seperti mata harimau. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Zhengming dan bertanya, Penatua Xiao tidak mengatakan sesuatu yang salah. Hal yang ingin Anda pinjam. Apakah itu benar-benar batu abadi dari sekte saya? Bagaimana mungkin aku berani mengatakan sesuatu yang salah? Saya harap Tai Zhangmen tidak akan menolak. Xiao Zhengming dengan ringan berkata, Tetua Agungmu hanya memintamu untuk meminjam harta karun itu. Apakah dia tidak mengatakan hal lain? Tetua Agung dari sekolah Gu Siesin, Yuan Zensan, yang duduk di sebelah kanan, berkata. Suaranya agak berat, dan dia tampak tidak puas. Tidak. Suara Xiao Zhengming naik satu oktav. Penatua Agung sekte saya hanya mengatakan satu kalimat ini. Adapun yang lainnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi, kamu berencana untuk meminjam harta itu dengan tangan kosong. Mata Tetua Agung itu dipenuhi amarah. Kamu tidak mau meminjamnya. Sudut mulut Xiao Zhengming terangkat menjadi lengkungan dingin. Anda. Penatua Agung itu tiba-tiba berdiri dan hendak menyerang. Zensan. Pada saat ini, Tai Zhangming tiba-tiba berteriak. Penatua Agung itu tertegun. Dia melihat ke samping dan melihat Tai Zhangming dengan lembut menggelengkan kepalanya. Huh. The Great Elder menahan amarahnya dan duduk dengan jentikan tangannya. Melihat ini, senyum di wajah Xiao Zhengming semakin lebar. Kebanggaan di matanya sangat jelas. Tai Zhangming dengan tenang menatap Xiao Zhengming. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, batu abadi adalah harta sekte saya. Saya tidak akan dengan mudah meminjamkannya kepada orang lain. Meskipun kekuatan sekolah Gusie Xin tidak sebaik sekte pedang abadi, ini tidak berarti bahwa Anda dapat mengabaikan saya Anda ingin meminjam harta ini. Ya, namun, ini tergantung pada kekuatan Anda. Apa, Tai Zhangmen? Apakah Anda memberikan tantangan kepada kami? Xiao Zhengming menggelengkan kepalanya. Meskipun aku sombong, dalam hal kekuatan, aku bukan lawan Tai Zhangmen. Jika Tai Zhangmen ingin aku mengalahkanmu, maka jangan. Kurasa aku tidak punya peluang untuk menang. Tidak perlu mengalahkanku. Jika kamu bisa mengalahkan tetua Zensan, maka kamu bisa meminjam batu abadi. Kata Tai Zhangmen. Jika dia mengatakan ini, dia tidak akan menyinggung sekte pedang abadi, tapi dia juga bisa menyelamatkan wajah sektenya sendiri. Kalau tidak, jika dia menolak atau setuju saat itu juga, itu akan berdampak sangat buruk. Meskipun di permukaan dia mengatakan akan meminjamnya, tidak ada bedanya dengan mengambilnya. Tapi demi sekte, dia harus berkompromi. Namun, senyum Xiao Zhengming menunjukkan rasa jijik. Dia memandang penatua yang hebat dan terkekeh. Matanya memancarkan jejak penghinaan. Elder Yuan bukan lawan saya. Saya pikir, kita seharusnya tidak berduel. Kebencian. Kamu, Yuan Zensan mendengar ini dan hampir meledak di tempat. Namun, Xiao Zhengming mengabaikannya dan langsung berkata, Hari ini, aku bukan satu-satunya orang di sini. Murid tercinta tetua sekte Ku Bai Yan San juga ada di sini. Bakat Yan San luar biasa, dan dia telah menerima ajaran tetua agung. Kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Bagaimana dengan ini, Anda secara acak menemukan murid untuk bertarung dengannya? Jika dia menang, maka kami akan meminjam batu abadi. Jika dia kalah, maka kami akan segera pergi. Kami tidak akan pernah meminta sekolah Gu Xie Xin lagi. Bagaimana? Saat suaranya jatuh, gadis muda yang berdiri di belakang Xiao Zhengming melangkah maju. Pedang panjang di punggungnya sedikit bergoyang, lalu dia dengan ringan menggenggamnya di tangannya. Setelah itu, dia dengan anggun membungkuk pada Tai Zhang Men. Alis Tai Zhang Men sedikit berkerut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Penatua agung mendengus, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di sekolah Gu Xie Xin? Apakah ada orang atau tidak, kita akan tahu setelah kita bertarung. Apakah itu murid elitmu atau murid langsung, panggil mereka untuk bertarung. Xiao Zhengming berkata dengan acuh tak acuh. 35. Menghadapi sikap agresif dari sekte pedang abadi, bagaimana mungkin orang-orang dari sekolah Gu Xie Xin tahan? Bagus. Yuan Zhen San segera mengebrak meja dan berteriak, ini yang kamu katakan. Jangan menyesal. Sebuah kata diucapkan. Janji tidak akan diambil kembali. Setelah itu, Yuan Zhen San melihat ke arah Tai Zhang Men. Ini masalah reputasi, jadi dia tidak bisa menolak. Tai Zhang Men tidak berani mengecewakan mereka, jadi dia dengan lembut menganggup dan berkata, karena sektemu ingin membandingkan kahlian ku dengan milikku, maka aku tidak akan menolak. Zen San. Kepala keluarga, Yuan Zhen San segera berdiri. Pergi dan panggil Lin Jue. Yuan Zhen San mendengar ini dan mengerutkan kening, mengapa kita perlu memanggil Lin Jue? Cepat pergi, kata Tai Zhang Men. Yuan Zhen San memandang Xiao Zheng Ming dan ragu sejenak. Kemudian dia berjalan ke pintu dan memanggil seorang murid. Segera, seorang pria jangkung dan kurus berjubah hijau masuk dengan cepat. Pria itu tidak membawa senjata, tetapi dia memiliki sepasang sarung tangan di tangannya. Sosoknya ramping, seolah-olah dia tidak tahan terhadap angin, tetapi setiap bagian tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Setelah memasuki aula utama, pria itu menangkupkan tangannya dan membungkuk. Murid Lin Jue, Sapa Patriark, Sapa Tetua Agung, dan Sapa Tetua Kedua. N. Wajah serius Tai Wen Xin akhirnya menunjukkan senyuman, dan dia berkata, ini adalah tamu terhormat kami dari Sekte Pedang Abadi. Hari ini, mereka datang ke sini untuk mendiskusikan beberapa hal penting dengan saya, tetapi selain itu, mereka juga berharap untuk bertukar petunjuk. Dengan Sekte saya, Jue R., mengapa Anda tidak menggunakan kerja keras Anda selama bertahun-tahun untuk bertukar petunjuk dengan mereka? Ya Tuan, teriak Lin Jue. Ingat, jangan menghina Sekolah Gu Xie Xin saya. Kami mematuhi perintah Master Pemimpin Sekte. Lin Jue berteriak dan menoleh untuk melihat Xiao Zheng Ming dan yang lainnya. Apakah ada masalah? Xiao Zheng Ming tersenyum dan dengan lembut menatap Bai Yan San. Bai Yan San tidak berbicara, dia hanya berdiri. Silakan. Silakan. Keduanya berjalan keluar dari Aula Utama dan sampai di gerbang depan Sekolah Gu Xie Xin. Sang Patriark, Tetua Agung, dan yang lainnya semuanya berjalan mendekat. Semua murid berkumpul dan menyaksikan dengan penuh semangat. Saat ini, di ruang terbuka di kaki Gunung Proutbon. Formasi darah besar dengan diameter 10 meter muncul. Pembentukan darah itu sangat kompleks. Sebenarnya ada ratusan makhluk iblis yang tergambar di atasnya, dan serangkaian jimat aneh dan menakutkan menghubungkan mereka bersama, membentuk satu kesatuan yang besar. Di akhir formasi, ada sesosok yang mengenakan jubah blademas terhitam. Dia memegang jantung iblis dan terus meremasnya dengan tangannya, menyebabkan darah di dalam jantung menetes ke tanah saat dia terus menggambar formasi. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Hu! Su Yun terengah-engah, dan melemparkan jantung Kui Yue Demon yang darahnya terkuras ke samping. Untuk operasi ini, dia secara khusus membeli pakaian ahli pedang untuk menyamarkan dirinya. Jika seseorang mengingat wajahnya, itu akan sangat merepotkan di masa depan. Ketika semuanya sudah siap, dia mengeluarkan materi yang telah dia kumpulkan di Pulau Wansin dan menempatkannya di formasi darah setan langit. Setelah dengan hati-hati meletakkan bahan-bahan di atas meja, dia memulai langkah yang paling rumit dan sulit. Mengisi baris. Ini menyebabkan Su Yun menjadi sangat sibuk. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan susunannya, dan setelah beberapa saat, akhirnya selesai. Setelah beberapa saat, Su Yun mengeluarkan Heavenly Crystal dan diam-diam menunggu. Arrai besar mulai dipenuhi dengan bau darah, dan semakin kuat dan kuat. Apa? Ki darah yang kuat? Nak, kamu. Susunan seperti apa yang kamu atur? Tetua pedang, yang sedang tidur di seni pedang tanpa batas, sekali lagi terbangun. Dia tiba-tiba berteriak, jelas ketakutan. Salah satu dari delapan susunan setan, formasi darah setan langit. Kata Su Yun. Setan, sekte setan. Kamu, kamu bukan murid perantara roh, bagaimana? Bagaimana kamu tahu tentang susunan setan? Kamu, siapa kamu? Anak laki-laki? Apa yang kamu lakukan? Penatua pedang itu ketakutan. Jangan panik, tetua pedang. Aku adalah aku, Su Yun. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap kristal surgawi. Batu redup itu tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya, dan kemudian seluruh batu itu menjadi hitam. Waktunya sudah habis. Teriak Su Yun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mengambil. Teriak Su Yun. Dia segera mengeluarkan kristal surgawi dan langsung meletakkannya di susunan besar. Dalam sekejap, seluruh formasi darah setan langit diaktifkan. Hua. Arrai besar meledak dengan suara siulan. Segera, garis merah darah yang dioleskan di tanah mulai menggeliat. Semburan darah memercik keluar. Kristal surgawi langsung diwarnai merah. Setan. Transformasi setan, tetua pedang itu bergumam. Pengetahuannya luas. Dia telah melihat keberadaan benua setan. Teknik transformasi iblis ini tidak dangkal. Su Yun mengambil, heavenly crystal, berwarna merah darah dan segera menempelkannya ke dadanya. Ci. Suara mengerikan keluar, seolah-olah besi panas telah ditekan ke kulitnya. Kristal surgawi, dengan cepat bergabung ke dadanya, dan pola berurat dengan cepat terbentuk. Namun, itu berbeda dengan warna emas lembah bulan sabit. Kali ini, heavenly crystal, sebenarnya memiliki warna merah darah yang aneh dan menakutkan. Aura ini, luar biasa. Sangat kuat. Anak laki-laki. Anda gila. Anda benar-benar gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin menghancurkan sekolah Gusie Sin? Suara tetua pedang bergetar. Su Yun menggertakkan giginya. Kedua matanya sangat merah darah. Didahinya, jejak bunga darah iblis surgawi muncul. Seluruh tubuhnya meletus dengan sejumlah besar kabut merah gelap. Niat membunuhnya sangat mencengangkan. Senior. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Suaranya seperti suara setan. Nak, kamu. Meskipun sekolah Gusie Sin adalah sekolah kecil, ada banyak ahli di sekolah tersebut. Tujuanku kali ini adalah menjadi kepala sekolah Gusie Sin. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuh dari Heavenly Crystal, aku tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, saya harus meminjam kekuatan susunan darah iblis. Dengan susunan ini, kekuatan penuh kristal surgawi akan dilepaskan. Dengan cara ini, saya juga bisa berhasil. Saya tidak tahu apa prinsip pedang tanpa batas sekolah dewa, tapi aku ingin memberitahu senior bahwa ini adalah prinsipku. Tidak peduli caranya. Kamu, titik, kamu tidak takut menjadi iblis. Penatua pedang terkejut. Menjadi iblis. Su Yun tertegun. Setelah beberapa saat, mulutnya mengangkat sedikit senyum pahit. Dulu, aku menjadi iblis. Setelah tetua pedang mendengar ini, dia diam. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya. Kamu memiliki obsesi di hatimu. Mungkin jika saya tidak memiliki obsesi ini, saya tidak akan berdiri di sini. Tetua pedang tidak mengerti kata-katanya, dia juga tidak akan mengerti. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Su Yun mengangguk, senior, niat membunuh susunan ini terlalu berat. Kamu harus kembali ke seni pedang tanpa batas terlebih dahulu. Anda harus berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, tetua pedang tidak sabar untuk kembali ke barisan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan topeng besi dari cincin penyimpanannya dan menutupi wajahnya. Segera, dia mengeluarkan bilah naga yang terukir dari sarung pedang di punggungnya dan langsung memasukkannya ke tanah. Aura roh yang keras dan bergejolak mengikuti bilah naga yang terukir ke tanah dan menabrak susunan darah iblis surgawi. Darah menyembur keluar dan terbang ke udara. Itu berubah menjadi pedang darah dan melayang di sekitar tubuh Su Yun. Seni pedang tanpa batas pedang pertama, jutaan pedang ilahi. Mengaum Raungan naga yang mencengangkan bergema di seluruh sekolah Gus Yesin.